7 pelaku pengiriman TKI ilegal ke Arab Saudi berhasil diringkus Poloda Banten Simak video sampai tuntas Poloda Banten berhasil menangkap 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau pekerja migran Indonesia PMI ilegal ke Timur Tengah Para tersangka berinisial BT 33 tahun, JB 53 tahun, YK 39 tahun, KN 39 tahun, RI 49 tahun, NI 45 tahun, dan YD 40 tahun Mereka ada yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Tanggrang maupun di rumah pelaku Guna memuluskan pemberangkatan PMI ilegal ke luar negeri, mereka menggunakan visa kunjungan atau visa ziarah Poloda Banten menangkap para pelaku yang terlibat sebagai pre-group atau sponsor sampai dengan orang yang mampu meloloskan pekerja migran Indonesia PMI di Bandara Soekarno-Hatta atau yang disebut sebagai Handel Ujar Bikjen Pol Sabilul Alif, Waka Poloda Banten, Senin 12 Mei 2023 Para tersangka BT 33 tahun, JB 53 tahun, YK 39 tahun, dan KN 39 tahun, ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tanggrang Sebelum berhasil memberangkatkan TW 22 tahun, NP 24 tahun, dan NS 33 tahun ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga Pelaku BT 33 tahun, dan JB 53 tahun, berperan sebagai pencari calon tenaga kerja sedangkan YK 39 tahun, dan KN 39 tahun sebagai Handler atau orang yang akan meloloskan pengiraman PMI ilegal itu ke Arab Saudi Penyidik telah mengirimkan berkas perkara dan Insya Allah hari ini Jaksa akan mengirimkan surat P21 sehingga dalam waktu dekat penyidik akan mengirimkan tersangka dan barang bukti kekejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan terangnya Pelaku RI 49 tahun, seorang ibu rumah tangga ditangkap di rumahnya di Kabupaten Serang, Banten Sebelum berangkat ke Bandara Suta, dengan membawa 6 calon PMI ilegal yakni CC, MA, MS, AY, RM, dan MT Mereka rencananya akan diberangkatkan ke Arab Saudi Tersangka RI 49 tahun, bertindak sebagai perekrut calon tenaga kerja ilegal dan mendapatkan uang atau upah senilai 3 juta rupiah Dalam menjalankan aksinya, dia melibatkan IF yang diduga bos dari RI, kini status IF sebagai buron polisi Tersangka NI 45 tahun dan YD 40 tahun ditangkap usai SF 28 tahun, suami dari MH 29 tahun melapor ke Polres Serang di mana sang istri MH 28 tahun sudah berangkat ke Arab Saudi pada April 2022 silam SF tidak terima lantaran gaji yang diterima istrinya sebagai ART tidak sesuai yang dijanjikan yaitu mendapatkan Rp 1.200, tetapi hanya mendapatkan gaji Rp 1.000 per bulannya sehingga SF meminta NI dan YD memulangkan istrinya kembali ke Indonesia namun kedua pencari PMI ilegal itu tidak bisa melakukannya NI yang mendapat upah Rp 3 juta berperan mencari tenaga kerja sedangkan YD mendapatkan uang Rp 6 juta bertugas memberangkatkan PMI ke Arab Saudi kemudian pelaku MA yang diduga bos dari keduanya berstatus buron para pelaku atas perbuatannya dikenakan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 4, dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia dan Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Junto Pasal 81 Junto 86 Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun jelasnya informasi dikutip dari berbagai media masa Halo Pak Penny Ramdhani Anda teriak-teriak di mana-mana tentang pemberantasan TPPO faktanya adalah anak buah Anda sendiri juga tertangkap coba Anda tinja ulang tupoksi dari petugas Anda yang ditempatkan di Helipdes Kedatangan Terminal 3 Internasional serta petugas yang Anda tempatkan di Lons PMI Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jangan sampai terjadi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan kuman di seberang lautan jelas kelihatan Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar